Disini ada salah satu potongan atau bekas dari kayu yang sudah lapuk Nah disini ada salah satu organisme yang bentuknya seperti ini Ini adalah bekas dari pelepah kelapa yang sudah dibakar kemudian dibiarkan beberapa lama disini Ini sudah ditumbuhi oleh salah satu jamur dan sepertinya ini adalah jamur tiram alami ya Atau Pleurotus Ostreatus Tapi ini kecil-kecil bentuknya karena ini merupakan tipe alaminya bukan yang sudah dibudidayakan Nah sebelumnya kita sudah membahas jamur tentang Ascomicota Kebanyakan Ascomicota ini adalah jamur dikompokkan ke dalam jamur mikro Karena beberapa dari beberapa spesies anggota dari Ascomicota ini adalah yang sebelumnya dikompokkan ke dalam Deutero mikota Video kali ini kita akan membahas kelompok jamur yang lainnya yaitu Basidio mikota Sekarang kita masuk ke dalam materi selanjutnya yaitu tentang Basidio mikota Nah mungkin pernah melihat organisme yang seperti ini Ya walaupun bentuknya tidak persis sama seperti ini Namun memiliki tudung, ada batang dan dia hidup di tempat lembab Nah atau bekas dari rumputan yang telah mati, kayu yang telah melapuk dan media lainnya Nah atau juga bisa pernah melihat seperti ini, dia seperti kayu, keras namun dia punya tudung Atau punya bentuk lembaran atau seperti piringan Nah dia tumbuh di kayu lapuk Nah ini merupakan kelompok dari jamur Basidio mikota Nah capaian pembelajaran kita pada saat ini adalah Setelah mempelajari ini diharapkan Anda semua paham dan mampu menjelaskan kembali bagaimana ciri-ciri dari Basidio mikota Bagaimana proses reproduksi dari Basidio mikota Baik reproduksi aseksualnya maupun reproduksi seksualnya Kemudian mampu memahami dan mampu menjelaskan kembali bagaimana klasifikasi dari Basidio mikota Kemudian apa peranan Basidio mikota Baik peranan yang menguntungkan maupun peranan yang merugikan Baik selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari spesies pada kelompok jamur Basidio mikota Nah jamur ini merupakan kelompok jamur yang multiseluler Atau memiliki banyak sel Nah kelompok Basidio mikota merupakan salah satu kelompok jamur makroskopis Yang memiliki ukuran yang besar Nah bahkan pernah ditemukan Ukuran jamur ini lebih dari 3 meter lebar dari tudungnya Kemudian jamur ini bersifat ada yang saprofit Artinya dia hidup pada organisme yang sudah mati Ada yang hidup sebagai parasit pada organisme yang masih hidup Dan ada yang sebagai simbion Nah artinya dia bersimbiosis dengan organisme lain Seperti ada yang bersimbiosis dengan organisme tingkat tinggi Yang akan membentuk mikoriza Ada yang berperan sebagai endomikoriza dan ada yang ektomikoriza Kemudian kelompok jamur Basidio mikota ini ada yang bersimbiosis dengan alga Dan membentuk likens Habitat dari jamur kelompok Basidio mikota ini seluruhnya hidup di darat Atau di terasterial yang lembab Jamur ini memiliki hiva yang bersekat dan mengandung inti haploid Dengan sambungan apit atau clump connection Salah satu bentuk dari tubuh jamur kelompok Basidio mikota ini adalah berbentuk seperti payung Dimana dia memiliki tudung Atau yang dikenal juga dengan cap Yang di bawahnya terdapat bilah-bilah Dimana bilah atau lembaran tersebut berfungsi sebagai tempat tumbuhnya Tepat terbentuknya Basidium Kemudian ada batang Dan kemudian ada miselia Dimana miselia ini berfungsi sebagai penyerap nutrisi di media tempat tumbuh jamur tersebut Bentuk tubuh jamur pada kelompok Basidio mikota ini bervariasi Ada yang berbentuk seperti payung Ada yang berbentuk seperti lembaran Ada yang berbentuk seperti tongkat Ada yang berbentuk seperti papan Dan ada lembaran yang berlekuk-lekuk Seperti pada jamur kuping Warna jamur ini juga beraneka ragam Ada yang putih Ada yang kekuningan Ada yang merah Ada yang ditemukan yang baru Ada yang biru Beraneka ragam warna lainnya Basidio cup atau tubuh jamur Terdiri dari hifa-hifa yang terjalin Yang akan membentuk tubuh buah Atau Basidium Sebagian besar jamur kelompok Basidio mikota ini Dapat digunakan sebagai bahan makanan Namun kelompok dari Basidio mikota ini Ada juga yang menyebabkan kematian kepada manusia Atau hewan yang memakannya Contohnya pada kelompok amanita Dan ada juga kelompok pada jamur ini Yang bisa menyebabkan kematian pada tumbuhan tingkat tinggi Untuk reproduksi pada jamur kelompok Basidio mikota ini Ada secara aseksual dan ada secara seksual Selanjutnya Basidio spora terbentuk di luar Basidium Setiap Basidium mengandung dua atau empat Basidio spora Dan masing-masing haploid yang berisi Yang berinti satu Basidio kap adalah kumpulan dari Basidio spora Yang membentuk tubuh buah Struktur Basidio kap seperti batang disebut juga dengan stal Dan seperti payung yang disebut juga dengan tudung Jamur Basidio spora memiliki tiga misilium Yaitu yang pertama ada misilium primer Dimana misilium primer ini merupakan misilium yang dihasilkan dari spora yang baru saja tumbuh Awal mula misilium ini memiliki banyak inti Namun setelah terbentuk septa Hanya memiliki satu inti dan haploid Kemudian selanjutnya adalah misilium sekunder Dimana misilium sekunder ini adalah misilium yang dihasilkan dari plasmogami Atau persatuan dua hiva yang sesuai Nah ciri-ciri misilium ini dia berinti dua dan haploid Kemudian yang ketiga adalah misilium tersier Dimana misilium tersier adalah misilium sekunder Yang bersatu membentuk jaringan Seperti membentuk Basidio kap dan Basidio for Nah sekarang kita lihat bagian-bagian dari jamur Salah satu spesies dari jamur Basidio mikota Nah seperti apa yang telah kita jelaskan di awal tadi Jadi jamur ini umumnya merupakan jamur makroskopis Dan bisa dilihat dengan mata telanjang Nah bagian-bagiannya yang pertama dia punya tudung Atau yang dikenal juga dengan cap atau pileus Nah kemudian di bawahnya ada lamella Atau yang dikenal juga dengan bilah Ada yang menyebutnya dengan gil atau himenium Nah kemudian di tengahnya Atau ada juga yang tepat di bawah tudung Itu ada anulus atau ring Kemudian yang tegak ini disebut juga dengan stem Atau batang jamur atau stipe Nah ini sebenarnya merupakan kumpulan dari miselium-miselium yang banyak sekali Kemudian ada vulva Dan ada di bawahnya ada miselia Sebagai untuk menyerap nutrisi untuk pertumbuhan di tubuh buah jamur ini Baik selanjutnya kita akan membahas bagaimana reproduksi Basidio mikota secara aseksual Atau secara vegetatif Reproduksi aseksual ini terjadi dengan pembentukan Konidiospora Nah Konidia ini adalah spora yang diproduksi dengan membentuk sekat melintang Di bagian atas Hiva Hiva haploid yang dewasa akan menghasilkan Konidiofor Nah spora yang terbentuk di ujung Konidiofor ini Bisa saja dihembuskan oleh angin atau kena percikan air Dalam lingkungan yang menguntungkan Nah Konidia ini akan berkecambah menjadi Hiva yang haploid Nah Hiva haploid ini akan kembali dewasa dan menghasilkan Konidiofor lagi Nah beginilah siklus aseksual Siklus reproduksi aseksual pada kelompok jamur Basidio mikota Nah selanjutnya kita bahas tentang bagaimana siklus hidup dari spesies kelompok Basidio mikota Atau yang dikenal juga dengan sistem reproduksi seksual dari spesies kelompok Basidio mikota Nah pertama kita lihat dulu bahwa ini merupakan spora Atau yang dikenal juga dengan Basidio spora Dengan N kromosom yang tumbuh Yang ini tersebar atau lepas dari lamela tadi atau dari gil tadi Kemudian sampai atau ada sampai di media yang tepat Seperti tempat lembab atau bekas kayu lapuk dan lain-lain tergantung dari jenis jamurnya Kemudian akan tumbuh menjadi Hiva atau miselium yang haploid Nah miselium yang haploid ini ada yang berperan sebagai positif Ada yang berperan sebagai negatif Dan ini sama-sama N kromosom atau haploid Nah kemudian terjadi peristiwa Plasmo Gami Nah dimana pada Plasmo Gami ini Dinding sel yang berperan sebagai Hiva positif tadi akan menyatu dengan dinding sel yang negatif Nah itu terjadinya peluruhan dinding sel dan mereka akan bersatu Nah nanti salah satu inti sel dari inti sel yang satu akan menuju inti sel yang lainnya Kemudian terbentuklah basidiokarpus yang dikaryotik dimana N tambah N kromosom Nah ini ada di terletak di bagian bawah dari tudung ini Nah kalau kita lihat dengan mikroskop dia akan terlihat seperti ini Nah kemudian selanjutnya basidiok yang dikaryotik tadi N tambah N kromosom Itu dalam proses karyogami Itu akan membentuk akan terjadinya pelaburan Dari N tambah N kromosom tadi akan menjadi 2N Atau dikenal juga dengan nukleus diploid Nah nukleus diploid ini akan terus berkembang Dalam proses miosis dari 2N tadi akan menjadi basidium yang mengandung 4 nukleus yang haploid Nah kemudian basidium dengan 4 penjuluran kita lihat disini Nah masing-masing ini akan terlepas nanti Nah dengan bantuan air ya angin atau yang lainnya Basidium dengan 4 penjuluran ini akan terlepas Dan menghasilkan basidiospora yang N kromosom Nah ini akan kembali ke seperti semula tadi Sampai pada tempat yang lembab atau sampai pada media yang cocok Dan tumbuh lagi menjadi jamur baru Nah begitu juga dengan salah satu spesies dari kelompok basidium ikota Yaitu Amanita panterina Nah dimana kita lihat ini merupakan tubuh buahnya Yang kumpulan dari miselium tadi Ini batang, ini ring, dan ini gil Dimana disini tempat sporanya Basidiosporanya Nah ini adalah cap atau tudung Nah ini basidiospora ini akan jatuh ke tanah Jatuh ke tanah bisa saja nanti ada air Ada angin yang membawa Karena dia sangat ringan sekali Dan nanti akan dibawa ke tempat yang sesuai Dan nanti akan tumbuh menjadi individu baru Nah namun proses tersebut Proses terbentuknya Basidiospora ini Ini mengalami ada beberapa jalur yang harus dilalui Ada beberapa Ada siklus yang harus dilalui Nah pada gil atau lamella yang di bawah ini Kalau diperbesar Ini akan membentuk seperti ini Nah seperti inilah bentuknya Nah kemudian basidium ini Pada basidium Kita lihat ini ada nukleusnya Nah kemudian akan terjadi fertilisasi Dan fertilisasi ini akan Dari N dan N kromosom tadi N tambah N Kemudian akan menghasilkan 2 N kromosom Nah 2 N kromosom ini Masing-masing akan mengalami meiosis Dan akhirnya menghasilkan 4 sel yang haploid Nah 4 sel yang haploid ini Akan membentuk Nah 4 sel yang haploid ini Akan terus tumbuh Dan menghasilkan basidiospora Nah basidiospora ini Akan terlepas Nah seperti ini tadi Dia terlepas ke tanah Ini dia Dia terlepas ke tanah Atau ke media yang sesuai Maka akan terjadi Proses Plasmagami Terjadi proses Plasmagami Dari Hiva yang berperan Sebagai Hiva positif Nanti Dan satu lagi Hiva yang berperan Sebagai Hiva negatif Nanti mereka akan bersatu Terjadi peleburan dinding sel Kemudian Masing-masing N tambah N kromosom Dan kemudian Akan terbentuk Hiva-hiva ini akan berkembang Dan terbentuknya tubuh buah Nah tubuh buah ini Akan Berkembang terus Dan menghasilkan Dan kembali menghasilkan Matur Masrom Atau jamur yang Matang Nah ini merupakan Salah satu Bentuk dari Siklus hidup Dari Amanita Panterina Selanjutnya Kita lihat Bagaimana Klasifikasi Dari Kelompok Basidiomycota Ini Secara umum Kelompok Basidiomycota Ini Dibagi menjadi Tiga Kelas utama Yang pertama Ada Homo Basidiomycetes Kelas kedua Adalah Heterobasidiomycetes Kemudian Yang ketiga Adalah Ustilaginomycetes Untuk Kelas Homo Basidiomycetes Memiliki Bentuk Morfologi Yang Seperti Ini Dan Umumnya Kita Temukan Di Sekitar Kita Kemudian Yang kedua Heterobasidiomycetes Dan Yang ketiga Adalah Ustilaginomycetes Kelas yang pertama Yaitu Homo Basidiomycetes Nah Kelompok ini Diperkirakan Telah Lebih Dari 16.000 Spesies Yang Telah Dideskripsikan Dia Merupakan Cendawan Yang Paling Familiar Yang Sering Kita Temukan Di Lapangan Yang Sering Kita Temukan Di Kehidupan Sehari Hari Atau Yang Dikenal Dengan Masrum Atau Cendawan Karena Dia Umumnya Merupakan Jamur Jamur Yang Ada Di Sekitar Kita Ada Di Kayu Lapuk Ada Di Tanah Bekas Dari Kotoran Hewan Dan Lain Lain Kemudian Hifanya Bersekat Kemudian Ukuran Tubuhnya Mulai Dari Yang Paling Kecil Hingga Beratnya Ada Yang Sampai 316 Kilogram Nah Ini Ada Pernah Juga Ditemukan Ada Jamur Ganoderma Yang Lebarnya 3 Meter Kemudian Dia Kebanyakan Berperan Sebagai Cendawan Pelapuk Patogen Ada Yang Parasit Dan Ada Yang Simbion Mutualitik Contohnya Pada Mikoriza Ada Yang Endomikoriza Dan Ada Yang Ektomikoriza Contohnya Contohnya Ada Volvariella Volvace Atau Jamur Merang Kemudian Ada Pleurotus Ostreatus Atau Jamur Tiram Kemudian Ada Ganoderma Aplanatum Yang Banyak Sekali Digunakan Sebagai Bahan Untuk Obat Obatan Kemudian Ada Jamur Shitake Atau Lentinula Edodos Kelas Selanjutnya Kelompok Basidium Mikota Ini Adalah Ustilaginomisetes Kelompok Ini Terdiri Dari 1500 Spesies Yang Sudah Diidentifikasi Kelompok Ini Memiliki Teliospora Atau Spora Istirahat Diploid Yang Dibentuk Biasanya Pada Musim Dingin Menjelang Musim Dingin Kemudian Monopiletik Atau Produksi Siva Menyatu Dengan Siklus Hidup Sebagai Patogen Obligat Pada Tanaman Merupakan Patogen Penting Pada Tanaman Yang Menyebabkan Gejala Gosong Atau Hangus Pada Tanaman Siklus Hidup Yang Pertama Ada Bentuk Monokaryotik Atau Homokaryotik Bersifat Saprofit Tapi Tidak Dapat Menginfeksi Tanaman Yang Kedua Ada Bentuk Ragi Bersifat Dikaryotik Atau Heterokaryotik Pase Dimana Miselium Yang Menginfeksi Tanaman Inang Kemudian Baru Selanjutnya Berbentuk Filamen Contohnya Spesiesnya Adalah Ustilagomaides Yang Menyebabkan Penyakit Gosong Pada Jagung Nah Selanjutnya Kita Lihat Bagaimana Daur Hidup Dari Ustilagomaides Ini Nah Kita Mulai Dulu Dari Tumor Yang Telah Matur Jadi Disini Merupakan Ustilago Ini Dia Menyebabkan Penyakit Padang Dia Menyebabkan Penyakit Pada Jagung Dan Kita Lihat Bentuk Dari Jagung Dia Merubah Struktur Buah Dari Jagung Ini Atau Biji Dari Jagung Ini Menjadi Seperti Tumor Dan Seperti Terbakar Nah Di Dalamnya Ini Adalah Kumpulan Hiva Dari Jamur Tersebut Nah Ini Merupakan Atau Yang dikenal Juga Dengan Teliospora Yang Dispersal Nah Kemudian Spora Spora Ini Akan Terlepas Dan Berkecambah Sama Dengan Kelompok Basik Diomi Kota Yang Lain Dia Akan Merupakan Sel-sel Yang Haploid Kemudian Akan Terjadi Proses Plasmogami Dan Dihasilkan Nanti Filamen Yang Dikariotik Nah Filamen Yang Dikariotik Inilah Nanti Yang Jatuh Atau Sampai Di Biji Jagung Nah Kemudian Dia Akan Menginfeksi Jagung Tersebut Nah Jagung Buah Yang Terinfeksi Maka Hivanya Akan Berkembang Di Dalam Jagung Tersebut Nah Hivanya Akan Terus Tumbuh Nah Kemudian Miselia Yang Dikariotik Ini Akan Terus Tumbuh Di Antara Sel-sel Dari Biji Jagung Tadi Nah Kemudian Akan Terus Terjadi Karyogami Dan Fragmentasi Kemudian Terjadinya Pembentukan Teliospora Teliospora Inilah Nanti Yang Yang Berkembang Dan Akan Matang Nanti Seperti Ini Dan Semakin Lama Semakin Membesar Dan Akhirnya Membentuk Seperti Tumor Ini Pada Jagung Di Dalam Biji Dari Jagung Ini Merupakan Spora Dari Ustilagomaides Kelompok Selanjutnya Adalah Kelas Hetero Basidio Misetes Sekitar 520 Species Dari Kelompok Ini Telah Di Identifikasi Kelompok Ini Banyak Yang Hidup Sebagai Subprofit Basidio Cup Umumnya Dihasilkan Dalam Bentuk Tekstur Gelatin Yang Dapat Mengering Kelompok Species Adalah Auricularia Politerica Seperti Apa Yang Telah Kita Bahas Sebelumnya Tadi Bahwa Kelompok Dari Basidio Mikota Ini Banyak Yang Memiliki Peranan Memuntungkan Beberapa Di Antaranya Dia Dapat Dijadikan Sebagai Bahan Makanan Contohnya Adalah Jamur Kuping Atau Auricularia Politerica Kemudian Jamur Merang Atau Volvariella Volvace Ada Jamur Sitake Atau Lentidula Ledodes Kemudian Jamur Tiram Pleuretus Pleuretus Ostreatus Ada Jamur Pelentos Licoperdon Pretense Selain Sebagai Bahan Makanan Kelompok Jamur Ini Juga Banyak Yang Dimanfaatkan Untuk Bahan Obat-obatan Atau Sebagai Makanan Suplemen Contohnya Jamur Kayu Atau Ganoderma Aplanatum Ada Ada Yang Sebagai Simbion Dengan Tumbuhan Tingkat Tinggi Dengan Membentuk Mikoriza Yang Berguna Membantu Pertumbuhan Tanaman Dalam Mengingkat Unsur Hara Contohnya Jamur Yang Contohnya Mikoriza Yang Bisa Membantu Dalam Mengingkat Fosfor Meningkatkan Ketersediaan Air Kemudian Melindungi Tanaman Dari Infeksi Patogen Dan Membentuk Hormon Pertumbuhan Tanaman Seperti Auxin Sitokinin Dan Giberelin Spesies Pada Kelompok Basidiomycota Yang Merugikan Seperti Jamur Karat Atau Pucinia Graminis Yang Merupakan Parasit Pada Tanaman Pertanian Dari Familia Gramine Misalnya Pada Zimace Atau Jagung Dan Pada Gandum Kemudian Yang Kedua Ada Pucinia Aracidis Yang Merupakan Parasit Pada Tanaman Kacang Tanah Kemudian Ada Jamur Amanita Ocreata Dan Amanita Paloides Yang Beracun Dan Mematikan Jika Dimakan Kemudian Ada Amanita Muscaria Yang Dapat Menyebabkan Halusinasi Jika Termakan Jamur Ini Mempunyai Bentuk Tubuh Buah Yang Sulit Dibedakan Antara Yang Beracun Dan Yang Tidak Beracun Kemudian Yang Terakhir Ada Ustilago Yang Merupakan Jamur Api Yang Menyeram Ujung Batang Tubuh Yang Memiliki Spora Bulat Berwarna Merah Tua Seperti Api Nah Seperti Apa Yang Disampaikan Di Awal Tadi Bahwa Ganoderma Itu Memiliki Banyak Sekali Manfaatnya Ada Yang Pertama Bisa Meningkatkan Imunitas Tubuh Kemudian Bisa Menangkal Dan Menyembuhkan Tumor Mengatasi Hipertensi Menetralisir Racun Tubuh Mengatasi Liver Dan Ginjal Nah Ganoderma Ini Juga Dapat Menghambat Perkembangan Dari Virus HIV Atau AIDS Kemudian Dia Bisa Juga Meredakan Diabetes Ganoderma Juga Bersifat Analgestik Anti Alergi Dan Anti Hepatitis Kemudian Mengatasi Asma Bisa Juga Mengobati Mah Masalah Pada Jantung Kelenjar Getah Bening Asam Urat Sakit Persendian Migren Pusing Dan Penyakit Penyakit Lainnya Sampai Disini Dulu Video kita Kali Ini Tentang Basidio Mikota Jangan Lupa Like Dan Subscribenya Silahkan Lihat Juga Di Deskripsi Jika Ada Yang Perlu Diperbaiki Nanti Dan Jika Ada Yang Perlu Disanggah Atau Ditambahkan Silahkan Diketik Di kolom Komentar Sampai Sampai Ketemu Lagi Di Video Yang Lainnya Wassalam Sampai 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 Terima kasih.